Hai teman-teman, seperti yang kita tahu, setiap pembangunan, baik gedung, jembatan, dan infrastruktur lainnya, membutuhkan suatu perencanaan atau kerennya biasa disebut dengan desain. Lalu, apa yang unik dari proses desain yang dilakukan oleh Epic Studio? Mari masuk. Selama 3 tahun Epic Studio berdiri, kami pernah mengerjakan berbagai jenis desain konstruksi, meliputi studi kelayakan, detail desain, dan rancang bangun. Kami sudah pernah menyelesaikan 38 desain infrastruktur yang terdiri dari jembatan girder beton dan baja, jembatan slab on pile, jembatan box precast, jembatan kereta api, jembatan gantung, jembatan balance cantilever, jembatan cable stage, serta dermaga dan jetty. Ada juga proyek desain bangunan, seperti rumah, ruko, mesjid, pabrik, dan bangunan industri lainnya. Proyek-proyek tersebut dimiliki baik oleh pemerintah, badan usaha milik negara, ataupun swasta. Jadi, kalau teman-teman kerja di salah satu instansi tersebut, bisa dong kita kerjasama? Ketika mendapatkan suatu pekerjaan, kami akan menyiapkan tim dengan keahlian sesuai kebutuhan proyek tersebut. Kami punya tenaga ahli dan engineer bersertifikat dengan keahlian meliputi geoteknik, struktur, jalan raya, estimator, hidrodinamika, dan oceanografi. Setelah permodelan desain dari engineer dan tim ahli selesai, tahap selanjutnya adalah pembuatan gambar yang dikerjakan oleh drafter-drafter handal. Sebagai informasi, engineer dan drafter kami memiliki 2-5 tahun pengalaman dalam bidangnya. Nah, tapi teman-teman juga sering menanyakan, wah dinding dan balok bangunan saya retak-retak, fungsi ruang akan berubah. Apakah bebannya sama? Mau nambah lantai juga, tapi kolom dan fondasinya kuat tidak ya? Berapa lama lagi umur bangunan saya ya? Masih kuat gak ya bangunan saya dengan peraturan gempa sekarang dan lain sebagainya? Yap, selain mendesain bangunan baru, EPIC juga dapat melakukan review desain terhadap bangunan existing, serta memberi rekomendasi perbaikan yang optimum sesuai dengan kebutuhan. Sebelum mereview, biasanya divisi desain dibantu oleh divisi asesmen untuk melengkapi data primer yang dibutuhkan. Apa sih asesmen itu? Tonton video berikutnya ya! Proyek jembatan underpass Simpang Ngurah Rai di Bali. Jembatan yang ada di Tol Pandaan Malang, Jembatan Overpass Kebasen, Jembatan Siak II di Pekanbaru, Taman Alun-Alun Cianjur, dan bangunan pada kawasan Sumarekon Bandung seperti Agate Studio, Ruko Crystal, Ruko Magna, Klaster Dayana, Klaster Denisa, dan Klaster Emily adalah beberapa desain kami yang sudah terbangun. Kami akan terus membangun bersama-sama dengan teman-teman sekalian tentunya. Meskipun terbilang masih baru, EPIC amat serius dalam membekali anggotanya dengan berbagai kegiatan yang dapat menambah keilmuan dan wawasan. Kami memiliki Divisi Research and Development atau R&D. Kami aktif sebagai pembicara maupun peserta dalam seminar atau workshop. Kami juga memiliki kemampuan dalam melakukan studi khusus seperti Push Over Analysis, Steel Structure, Remaining Life Analysis Based on Corrosion Rate, Time History Non-Linear Analysis, 3D Model Finite Element Analysis, dan Project Financial Modeling. Kami juga sangat peduli dengan penggunaan program berlisensi yang dapat mendukung pekerjaan yang berjalan. Kami menggunakan Midas Sifil, AutoCAD, Pluxys, Windows 10, dan Microsoft Office Original yang terus diupdate secara berkala. Nah, dengan ini teman-teman bisa tidur nyenyak deh. EPIC Studio, for your EPIC solution. Hey, selamat malam semuanya peserta EPIC Centrum ke-17. Perkenalkan, nama saya Alto Sagara. Saya adalah salah satu dari anggota di tim EPIC Studio. Sebagai host dari acara EPIC Centrum ke-17 pada malam hari ini. Jadi acara kita akan berlangsung dari jam 8. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sesi pada malam hari ini. Sampai dengan pukul 10 malam. Jadi ini adalah acara ke-17 kami yang menghadirkan pembicara-pembicara terkait dunia sipil, struktur, geoteknik, beberapa materi pembahasan tentang material beton, dan juga kita pernah menghadirkan materi terkait perkembangan infrastruktur di Indonesia. Jadi untuk tema malam ini, seperti yang mungkin Bapak-Ibu semua di sini telah saksikan, kita akan menghadirkan salah satu sahabat kami, sahabat saya juga, Ibu Wivia, Oktarena, yang akan membahas tentang struktur jembatan LRT. Jadi memang inisiasi dari kami sudah jauh-jauh hari untuk mencoba mendekati pembicara kita, narasumber kita, agar bisa memberikan transfer keilmuannya bagi kita semua yang ada di sini, secara khusus terkait dengan struktur jembatan LRT, yang biasanya kalau misalnya dari Bandung ke Jakarta, kita lihat ada di sebelah kiri. Jadi pengen lihat bagaimana, kira-kira proses desainnya, hal-hal unik apa, mudah-mudahan nanti di sesi malam ini banyak yang bisa Wivia sharing ke kita semua. Oke, acara malam hari ini dari catatan saya yang telah mendaftar 135 dan sore tadi juga sudah kita tutup karena kapasitas Zoom kami terbatas di 100 peserta. Jadi sebagai gambaran peserta yang hadir di acara pada malam hari ini, 50% masih didominasi oleh mahasiswa dari teman-teman Institut Teknologi Medan, dari Institut Teknologi Nasional di Bandung, ITNAS, teman-teman ITB, Polban, Politeknik Negeri Semarang, dari UBH Padang, dari Jember, Atmajaya, Diponegoro, Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan, tempat di mana Ibu Wivia juga mengajar ya. Kemudian di Mula Warman, Universitas Muslim Indonesia, Pertamina, Kadulako, Wahidaya, Winayamukti, dan sebagainya. Kemudian juga teman-teman dari ASN, dari BBPJN, Sulawesi Selatan. Kemudian juga teman-teman dari konsultan, kontraktor, developer. Kemudian juga terdapat beberapa teman dari tenaga pengajar, dari Politek Kupang, Langang Buwana, dari Universitas Katolik Parahyangan, dari Universitas Negeri Padang, dan lain sebagainya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, supaya saya bisa segera memanggil Ibu Wivia. Mungkin seperti biasa, saya bacakan secara singkat terkait CV dari Wivia, Tarena Nugroho. Jadi, saya memanggilnya Wivia saja. Wivia ini S1, lulusan dari Institut Teknologi Bandung, angkatan 2010, dan lulus di 2014. Sudah tidak perlu diragukan lagi ya, IPK-nya, karena Ibu Wivia ini pasti kumlat ya. Kemudian S2 juga dari ITB, lulus di tahun 2016, dengan tesis Building Vulnerability Assessment. Kemudian beliau sekarang bekerja, sama seperti saya, sebagai dosen tenaga pengajar tetap di Universitas Katolik Parahyangan dari Mei 2017 sampai saat ini, bidang keilmuan yang diajar oleh Wivia, struktur jembatan, dinamika struktur, struktur beton, dan masih banyak lagi. Beliau juga tercatat sebagai asisten dosen di Institut Teknologi Bandung, ITB, sebagai asisten untuk struktur baja, mendampingi Pak Muslinang, kemudian Structural Engineering and Design, mendampingi Pak Made, kemudian juga di Construction Material Engineering, mendampingi Ibu Diyah, dan masih banyak lagi pengalaman akademik dari Ibu Wivia. Nah, terkait working experience, beliau sekarang juga tercatat sebagai salah satu Structural Engineer dari PT Lapi Ganesa Tama Consulting ITB, atau kita sering mengenalnya dengan PT Lapi GTC, dibawa asuhan Prof. Insinyur Iswandi Imran. Jadi beberapa proyek yang Ibu Wivia pernah tangani, salah satunya adalah, salah tiganya ya, jembatan di Tarahan, jembatan di Lampung, dan light rail transit yang sudah dibangun di Palembang. Jadi itu adalah salah satu, salah tiga dari proyek yang didesain oleh Wivia yang sudah terbangun. Begitu mungkin perkenalan dari saya, selama sesi mungkin teman-teman bisa melakukan mute suara, kalau untuk video nggak apa-apa, untuk dinyalakan, bila mana nanti dirasakan ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan, nanti langsung ditujukan saja ke Epic Studio dalam kurung host, ditujukan saja, disebutkan saja namanya siapa dan pertanyaannya apa, nanti pada akhir sesi, mudah-mudahan sesi paparan berlangsung sekitar 60-70 menit, setelah itu kita akan coba buka sesi diskusi di Epic Centrum ini. Oke, mungkin sudah ada. Selamat malam, Wivia. Ya, selamat malam, Pak Alto. Gimana, Wivia sudah siap untuk paparannya malam ini? Siap, siap, Pak. Ini di Bandung, Wivia? Iya, di Bandung. Di Bandung ya, berarti Wivia, Wivia ini asli Jogja ya? Iya, asli Jogja. Asli Jogja, jadi mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik ya, Wivia? Iya, benar. Oke, baik, silakan Ibu Wivia untuk dimulai paparannya, kami mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu kurang dari 70 menit. Oke, silakan Ibu Wivia. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Epic Studio yang sudah mengajak saya dan percaya kepada saya untuk mengisi Epic Centrum 17 ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini, sesuai dengan topiknya. Pada hari ini, topiknya adalah belajar dari jembatan bentang khusus. Jadi, sesuai dengan topiknya, di sini saya mengharapkan kita belajar bersama saja, gitu. Jadi, di sini saya tidak bermaksud menggurui atau yang lainnya, gitu. Karena kalau saya lihat dari partisipan, Bapak Ibu berasal dari berbagai latar belakang, ada yang konsultan, kontraktor, akademisi, dan juga ada juga yang pemerintah. Jadi, pasti masing-masing punya pengalaman masing-masing, gitu. Nah, di sini saya Wifi Oktarena, perkenalkan. Di sini saya bersyukur sekali, kebetulan sangat bersyukur sekali, karena ikut terlibat di proyek ini, proyek yang luar biasa menurut saya. Karena di sini banyak sekali yang bisa kita pelajari, gitu. Dalam mendesain ini, saya banyak berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, ya. Jadi, baik adik karya sebagai kontraktornya, lalu saya diawasi, saya mempunyai pengawas, gitu, dari OCG, Jepang. Dan juga saya berkoordinasi dengan konsultan Perancis, Sistra, yang terkenal dan sering disebut-sebut. Lalu, hingga saya maju ke sidang KKJTJ. Jadi, di sidang itu, KKJTJ itu adalah Komisi Keselamatan Jalan, Terowongan, dan Jembatan. Jadi, seperti TABG, tapi TABG-nya Jembatan, gitu. Jadi, di situ kita harus mempertanggungjawabkan desain dari kita, gitu. Jadi, di sini yang saya share itu hasil pengalaman saya berinteraksi dengan semua stakeholder. Lalu, di sini saya sudah meminta izin juga kepada adik karya, dan jadi semua sudah dikonsultasikan, gitu. Oke, jadi kita mulai saja. Pertama kali, LRT Jakarta itu ada dua. Jadi, saya mau menjelaskan. Jadi, kalau LRT di Jakarta itu ada dua. Yang pertama adalah LRT Jabodebek, di mana ownernya adalah Departemen Behubungan. Lalu, kedua adalah LRT Jakpro, di mana ownernya itu adalah pemerintah Provinsi Jakarta. Yang sudah berjalan Velodrome Kelapa Gading, itu adalah LRT Jakpro, gitu. Sedangkan ini yang saya paparkan adalah LRT Jabodebek, yang punyanya Menteri Perhubungan. Oke, nah, LRT Jabodebek sendiri secara struktural terdiri dari dua, yaitu simple span dan juga special span. Nah, simple span di sini itu adalah span-span yang strukturnya adalah simply supported beam. Jadi, di sini kita sebut simple span. Sedangkan special span itu adalah struktur yang kebanyakan integral dan kontinus dan mempunyai bentang lebih panjang, gitu. Nah, sebenarnya sendiri yang menarik dari LRT Jabodebek sendiri, walaupun namanya simple span, ya. Simple span itu kan simply supported beam, makanya disebut simple span. Tapi menurut saya, simple span sendiri itu spesial, gitu. Di mana spesialnya? Kita lihat. Nah, jadi, bila Bapak-Ibu berada di beberapa ruas Jakarta, gitu, Bapak-Ibu akan melihat gambar seperti ini. Jadi, ini adalah simple span LRT Jabodebek, di mana bisa kita lihat sangat estetik, sangat estetik di mana peer-nya langsing, bagus, lalu peer head-nya tipis, lalu girdernya juga jarang di Indonesia, gitu. Jadi, girdernya sendiri adalah Yusef Girder, dan peer head-nya sendiri tipis, gitu. Jadi, ini yang menariknya, ini menarik nomor satu, menarik nomor dua, kenapa saya mengatakan simple span-nya ini spesial? Karena hampir tidak ada di Indonesia, gitu. Jadi, maka LRT Jabodebek ini sangat menarik untuk kita pelajari. Kebetulan, peer head yang tipis dan girdernya yang tipis ini, jadi nanti kereta lewat di sini, itu adalah purpose desain dari Sistra, yaitu konsultan Perancis, gitu. Jadi, sebenarnya sebelum konsultan-konsultan Indonesia ikut masuk ke LRT Jabodebek, Sistra sudah melakukan studi pendahulu, gitu. Jadi, kenapa simple span-nya spesial, menurut saya, ya. Walaupun namanya simple span, yaitu simply supported being. Lalu, selanjutnya adalah spesial span-nya sendiri. Spesial span-nya sendiri tadi adalah jembatan yang bentangnya lebih panjang, dan biasanya adalah integral dan continuous, gitu. Nah, kalau spesial span-nya sendiri adalah long span, kalau di LRT Jabodebek. Nah, itu ada dua, secara struktural ada dua jenis. Yang pertama adalah box-girder, yang itu nomor satu, dan yang kedua adalah U-box-girder, gitu. Jadi, ini salah satu yang menaik lagi dari LRT Jabodebek. Jadi, U-box-girder ini sangat jarang, U-box-girder ini sangat jalan, sangat jarang di Indonesia, karena ini adalah perpaduan antara U dan box. Jadi, di sini adalah menariknya untuk spesial span, itu yang bisa kita highlight, itu adalah ini. Ini juga purpose design dari Sistra. Jadi, Sistra itu sebenarnya desainnya, desain jembatannya sudah sophisticated, sudah sangat ahli, sangat ahli di jembatan. Oke, jadi hal-hal yang menarik ini saya highlight, gitu, untuk spesial span, dan pasti Bapak-Ibu sekalian sudah sangat mengenal long span kuningan, di mana sangat terkenal, ini dari IG Joko Widodo, presiden kita, dan hingga sudah mendapat muri, jadi banyak sekali di LRT Jabodebek ini yang menarik, gitu, untuk kita pelajari. Oke, sekarang saya akan memfokuskan ke spesial span. Sebenarnya apa sih spesial span itu? Nah, ini saya ambil dari konsensus KKJTJ, jadi spesial span itu adalah jembatan dengan bentang lebih dari 100 meter, jembatan pelengkung dengan bentang lebih dari 60 meter, jembatan gantung, jembatan kapel, jembatan dengan total panjang lebih dari 3.000 meter, jembatan dengan pilar lebih dari 40 meter, tingginya, atau jembatan yang mempunyai kompleksitas tinggi, strategis tinggi, dan didesain dengan teknologi baru. Jadi di sini kalau Bapak-Ibu mendesain jembatan dan jembatannya masuk ke klasifikasi ini, pasti Bapak-Ibu harus masuk ke KKJTJ. Jadi KKJTJ itu adalah TABG, bedanya kalau TABG untuk gedung, kalau KKJTJ untuk jembatan. Jadi spesial span adalah ini. Nah, di sini secara general di Indonesia itu ada dua preferensi struktur untuk LRT dan tall road. Jadi ini untuk LRT dan tall road. Itu biasanya itu antara komposit steel box girder, kalau tidak concrete box girder. Nah, masing-masing sebenarnya punya kelebihan, kelemahan masing-masing, jadi kalau ditanya mana yang terbaik dan mana yang tidak, itu sebenarnya harus visibility study karena sangat bergantung dengan spesifik kondisi dan kasus. Jadi ini sebagai contohnya itu, komposit steel box girder itu adalah LRT Palembang, concrete box girder ini kebetulan akan kita bahas. Dan karena yang kita bahas adalah LRT Jabodebek, jadi saya akan fokuskan ke concrete box girder dan dengan metode balance cantilever. Jadi, concrete box girder dan balance cantilever ini sangat favorit, struktur yang sangat favorit. Jadi, keuntungannya adalah dia mempunyai tahanan momen yang sangat tinggi. Jadi kita tahu dia punya tahanan momen yang sangat tinggi, lalu kekakuan torsinya juga tinggi karena dia box, lalu dia punya lebih dari satu web, ini buat menahan geser, sangat menguntungkan. lalu ekonomi secara material dan relatif defleks itu bukan masalah. Jadi, sangat jarang ketika Bapak-Ibu mendesain concrete box girder, Bapak-Ibu mendapatkan masalah lendutan. Yang terakhir, estetik. Lalu, balance cantilever sendiri kenapa sangat jadi favorit, karena dia tidak mengganggu trafik dari lalu lintas. Nah, lalu ini adalah daftar dari Adikarya. Jadi, untuk jembatan kaita sendiri, kalau di-sort, list jembatan terpanjang bisa kita lihat, long span kuningan nomor 1, dan kebetulan yang kami desain nomor 11 sama 12. Ini bisa dilihat, favoritnya adalah box girder. Favorit adalah box girder. Ada yang menggunakan u-box girder, jadi ini propose dari sistra, ini yang mendesain sistra, yang u-box girder. Lalu ini ada LRT Palembang, Sungai Musi, lalu ada steel trust. Dan metode konstruksi yang favorit adalah balance cantilever, banyak sekali di sini. Lalu, ya, trust bridge. Jadi, kenapa saya mengatakan box girder dan balance cantilever ini sangat favorit di Indonesia. Nah, lalu kita menuju ke LRT Jabodebek. Jadi, LRT Jabodebek ini ada 6 lain. Jadi, bisa dilihat ini cawong, jibubur, cawong kuningan, duku atas, cawong bekasitimur, duku atas, palmerah senayan, jibubur pokor, dan palmerah gorokol. Nah, dari LRT Jabodebek ini ada 10 long span. Jadi, di proyek ini ada 10 long span. Jadi, bisa dilihat ini adalah cor, ini cawong, ini cikoko, ini duku atas, ini cikunir, cililitan, ciliwung, kuningan, yang sangat ngehits, ini ada di sini. Lalu ini halim, kali bekasi. Jadi, sebagai informasi ke Bapak-Ibu, yang di media, yang terekspos di media, ada 1 long span kuningan, tapi sebenarnya ada 10 long span di LRT Jabodebek. Nah, lalu dari line 1, line 3, dan line 2, sebenarnya dari 10 long span ini, stakeholder-nya yang ikut bermain untuk mendesain, itu ada banyak. Jadi, di sini ada sistra yang mendesain, itu contohnya Jor, cililitan, lalu cawong, itu desainnya sistra. Lalu, ada juga dari ITP, dari ITP, ciliwung, dan cikoko. Jadi, kami mendesain ciliwung, dan cikoko, lapi gandesatama consulting ITP, maksud saya, dengan di bawah pengawasan Pak Iswandi Imran. Jadi, ini adalah guru saya, mentor saya, dan juga role model saya di teknik sipil. Jadi, saya mendesain dalam guidance, dan on behalf of him. Nah, dalam mendesain ini, dan ada satu pemain, dua pemain lagi, yaitu Kuningan, kita tahu, ini adalah Budina, lalu ada juga IPS kemitraan. Nah, lalu dalam mendesain ini, dalam mendesain ini, PT Lapi Gandesatama ini, diawasi, jadi ada konsultan pengawas, jadi OCG Jepang, jadi ini OCG Jepang, dan juga dicek oleh sistra. Jadi, kita banyak berkoordinasi. Oke, jadi, untuk desain sendiri, codes dan standarnya, jadi banyak. jadi, yang jelas, ASTO, ACI, SNI-2833, itu adalah kitab kami, itu kitab paling utama, tapi tetap harus melihat, merefer TM60, merefer SNI-1725, dan lain-lain. Lalu, untuk bebannya sendiri, ada 14 ya, dead load, SEDL, live load, wind load, impact load, derailment load, grip and shrinkage, earthquake, longitudinal force, hunting force, atau smack load, biasanya bisa disebut, lalu temperatur gradient, uniform temperature, stress load, dan construction state load. Nah, dari 14 beban ini, saya tidak akan menjelaskan satu-satu, jadi saya akan mempoint out, yang menarik-menariknya saja ya. Jadi, yang lainnya, bisa Bapak-Ibu, pasti sudah sangat terbiasa, dan bisa merefer ke ASTO, dan relatif tidak ada masalah. Jadi, saya hanya mempoint out, yang penting dan bisa didiskusikan. Yang pertama adalah wind load sendiri, wind load sendiri itu, jadi beberapa beban itu, mempunyai, apa ya, peraturan, jadi nilainya berbeda gitu, jadi, seperti contohnya adalah beban angin ini, untuk PM60 ini, bisa kita ketahui, kalau beban angin itu ada yang bekerja di struktur, dan juga ada yang bekerja ketika kereta api lewat ya, jadi secara jenis ada dua, sama ini kan, ada yang bekerja di struktur, dan bekerja saat kereta api lewat, nah, ini di SN1725 juga gitu, hanya nilai besarannya itu berbeda gitu, jadi kita harus mengecek dua-duanya gitu, dan ini tergantung dari area proyeksinya, jadi kalau ditanya mana yang konservatif, itu tergantung, tergantung konteksnya, tergantung strukturnya, dan juga keretanya. Nah, lalu ini yang menarik kedua, yang menarik kedua adalah impact load ya, jadi SCI 343-1R12, ini salah satu kitab kami juga, itu dari rumus, kami menemukan, jadi dari rumus itu, kami menemukan impact factor, harus lebih besar sama dengan 0,3 gitu kan, nah, sebenarnya Bapak-Ibu, ketika menentukan nilai impact, itu harus didukung dengan studi terdahulu, yaitu vehicle structure interaction, jadi di sini itu basicnya adalah dinamika struktur, ketika Bapak-Ibu kuliah gitu, di mana kita itu mengecek antara kereta dan juga struktur kita gitu, bagaimanakah periode struktur, bagaimanakah periode kereta, apakah akan beramplifikasi, apakah impact 0,3 cukup, dan seterusnya gitu, jadi harusnya kita itu melakukan studi ini dulu gitu, yang harus dilakukan. Nah, studi ini sudah dilakukan oleh Sistra, studi-studi pendahulu sudah dilakukan oleh Sistra, menggunakan software CDPIA dan Autodesk Robot, gitu, jadi Sistra sendiri sudah melakukan studi pendahulu itu, yaitu vehicle structure interaction, dan didapati impact lokomatika lebih dari cukup, gitu. Lalu, beban selanjutnya itu adalah temperatur gradient, jadi ini biasanya kalau kita mempunyai penampang box, itu kita ada mempunyai temperatur gradient. Di sini, kriteria desain LRTJWB itu mirip dengan RSMI T02-2005 untuk temperatur gradient, tetapi terdapat perbedaan nilai antara dua code, jadi ketika kita merefer ke 1725, angkanya adalah seperti ini, tetapi ketika kita merefer ke RSMI T02 dan kriteria desain, bebannya adalah seperti ini, gitu, jadi sekali lagi kita harus mengecek dua-duanya, gitu, jadi seringkali kita menemukan dua code yang tidak sinkron, gitu, jadi kita harus mengecek dua-duanya dan harus oke. Selanjutnya lagi adalah uniform temperature. Di SCI 343 sendiri menyebutkan temperature should be based on local meteorological data for a 75-year return period. Jadi, SCI ini sudah menyarankan untuk menggunakan data meteorologi setempat, gitu, Jadi, tidak sebaiknya menggunakan data yang real-time, gitu. Jadi, di kriteria desain LRTJWB sendiri, diketahui suhu udara periode ulang 75 itu 23-37, gitu, lalu rata rapenya 27 dan 30. Nah, sehingga di-inputkan ini, seperti ini. Tetapi, kalau mengikuti SNI 1725, 1725 sudah menentukan temperatur batas maksimum dan minimumnya, gitu, jadi sekali lagi kita harus mengecek dua-duanya dan harus oke terhadap dua-duanya. Lalu selanjutnya adalah derailment load. Jadi, derailment load ini tuh ada tiga kasus, jadi ketika 50% live load menabrak parapet, itu kondisi pertama. Kondisi kedua adalah ketika keretanya itu selip, itu gambarnya ini. Dan kondisi ketiga itu ketika keretanya selip dan guling, ini adalah kondisi ketiga. Jadi, ini harus kita perhatikan juga. Nah, lalu construction stage load, gitu, jadi kebetulan ada dua long span yang didesain oleh Lapiganesa Tama, yaitu Cikoko dan Ciliwung. Untuk Cikoko sendiri digunakan from traveler, jadi kita harus menginput beban from traveler ini dalam saat construction stage. Dan from traveler ini, selain dari beratnya from traveler, nanti di R1-R2 ini, dia akan mengecor tiap segmen, gitu. Jadi, dan segmen itu kalau di lapangan makin tebal, lalu di tumbuhan akan mengecil. Jadi, tiap menempelnya satu segmen, ada selain beban sendiri dari from traveler itu, ada berat dari konkretnya. Jadi, kita harus masukkan angka yang beda-beda itu dalam construction stage. Sedangkan untuk long span Ciliwung, itu menggunakan crane, jadi kita tidak ada beban from traveler, jadi segmennya langsung diangkat oleh crane dan juga langsung dijacking, seperti itu. Jadi, ini tergantung dari construction-nya. Tapi di jembatan itu construction stage sangat berpengaruh. Lalu, beban gempa. Beban gempa yang penting ini saya klasifikasikan jadi tiga. Jadi, yang pertama itu pengambilan penyelidikan tanah. Jadi, sering kita menjadi pertanyaan, sebenarnya saya harus bikin borlok berapa sih? Sebenarnya boleh enggak saya punya satu borlok, dan seterusnya. Jadi, pengambilan penyelidikan tanah pada konsensus KKJTC harus dilakukan satu borlok dan di tiap lokasi tepat di pir. Jadi, jangan mengambil borlok 30 meter dari pir. Jadi, untuk special span sendiri, itu mensyaratkan satu penyelidikan tanah di lokasi pir. Lalu, penentuan side class. Jadi, ketika pir kita ada empat, dan tiap-tiap pir kita mempunyai borlok, dan setelah dianalisis 30 meter dalam ke-30 meter, tiga mempunyai SE, klasifikasi situs SE, lalu anggap tiga mengalami, tiga adalah SD, lalu ada satu nih, ada satu yang SE. Jadi, desain kita harus SE. Jadi, jangan untuk satu jembatan. Jadi, kita harus mengambil yang terburuk. Lalu, yang terakhir ini adalah penentuan modifikasi respons. Jadi, kita sudah mengetahui, kalau kita desain itu, kalau kita desain elastis pasti sangat boros, pirnya sangat besar-besar, fondasinya sangat luar biasa besar. Jadi, kita sangat mengenal, mereduce gempa desain dengan membagi respon spektra itu dengan R. Bagaimana menentukan R ini? Itu tergantung dari jenis kolomnya. Dan karena long span Ciliwung dan Cikoko itu kan modelnya seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi, ke arah longitudinal, dia itu kolom majemuk. Dan sedangkan ke arah transversal, yaitu tegak lurus gambar, tegak lurus gambar ke sana, itu adalah kolom tunggal. Jadi, untuk ke arah longitudinal, kita bisa menggunakan, dan kebetulan kepentingan dari LRT itu adalah lainnya. Jadi, ketika ada gempa, LRT itu berhenti beroperasi. Jadi, lainnya. Jadi, untuk kolom tunggal, R-nya bisa kita ambil 3, dan untuk berarti ke arah transversal, bisa kita ambil R-nya 3, ke arah longitudinal, bisa kita ambil R-nya 5. Lalu, ini untuk connection-nya. R-nya bisa digunakan ini. Oke, lalu yang menarik lagi, yang ingin saya sorotin, itu adalah dimensioning dan balance thickness. Jadi, yang pertama adalah dimensioning. Jadi, untuk kita, pertama kali pasti kita harus prelim dari ukuran box leader. Ini itu ada di ASTO, di mana panjang L7, L6, L4, terus seperti apa, lalu ketebalan dari top slab seperti apa, bottom slab seperti apa, itu semua diatur oleh ASTO. Dan, sebagai tambahan lagi, kan kita pertama kali kita prelim yang menebak ukuran. Dan juga ini ketinggiannya juga biasanya L per 17 setelah tumbuhan, lalu lapangan sekitar L per 38, gitu. Nah, lalu kan kita menebak nih, menebak. Nah, ketika strukturnya sudah jadi, kita harus memastikan ketebalan web itu mampu menahan geser dari service, gitu. Jadi, kita agak iterasi lah, gitu. Tapi, ya itu. Jadi, di situ yang ingin saya soropi. Nah, lalu yang kedua adalah balance stiffness. Ini sangatlah penting, ya. Jadi, balance stiffness ini adalah kekakuan, kan masing-masing jembatan punya peer. Kekakuannya itu jangan sampai terlalu beda jauh, gitu. Jadi, di pertama ini adalah untuk setiap peer dalam satu frame, itu tidak boleh lebih dari 0,5. Yang kedua adalah, untuk peer berdekatan tidak boleh lebih dari 0,75. Jadi, misalkan peer ini sama ini, itu harus lebih besar sama dengan 0,5. Perbedaan kekakuannya harus lebih besar sama dengan 0,5, gitu ya. Nah, tapi untuk yang bersebelahan, itu 0,75, gitu. Jadi, ini untuk bersebelahan. Nah, ini harus kita cek baik long itudinal maupun ke transversal. Jadi, ini kalau ke transversal berarti ya bersebelahan, ini ya, bersebelahan, gitu. Dan jangan lupa mengecek untuk periodenya, gitu. Jadi, ini adalah, biasanya di sini tuh ada bearing, ya. Di sini ada bearing. Jadi, di sini adalah periode peer pertama, di sini adalah periode portal, dan di sini adalah periode peer kedua. Dan ini harus di cek periodenya juga, gitu. Sebenarnya, kenapa sih kita membutuhkan balance stiffness, gitu. Jadi, sebenarnya konsepnya sama dengan gedung, ketika Bapak-Ibu mengetahui, kalau di gedung itu ada yang namanya short column effect, ya. Jadi, di mana kalau misalkan kita punya gedung, lalu tidak direncanakan ada bata, lalu ternyata diisi bata setengah tinggi kolom, gitu. Jadi, ini akan timbul short column effect, gitu. Nah, ini atau misalkan gedungnya ada di lereng, gitu. Jadi, bagian sini kolomnya pendek. Jadi, akan mengalami short column effect. Nah, efeknya ini apa? Efeknya apa itu? Jadi, kolom yang pendek ini akan sangat menderita. Karena kita tahu ketika kita ada gaya gempa, pastikan displacement-nya sama, ya. Jadi, kalau ini displacement 10 mili, misalkan ini juga 10 mili, gitu. Nah, gaya untuk mendisplace 10 mili itu lebih besar di sini, gitu. Jadi, kolom yang pendek itu sangat-sangat menderita. Jadi, kita tidak mau terjadi seperti itu juga di jembatan. Dan kedua itu, ketika ada, akan memungkinkan terjadinya torsional rigid body di jembatan. Jadi, kita tidak menginginkan hal itu juga. Nah, yang menariknya itu longspensi kuku itu berdiri di satu itu di jalan di jalan yang di bawah, yang satu di jalan yang di atas. Jadi, di sini itu ada perbedaan ketinggian, gitu. Jadi, kami melakukan rekayasa. Jadi, untuk yang kolomnya ganda dan panjang ini, kalau dua-duanya ganda, ini akan kaku sekali, gitu. Jadi, kami melakukan rekayasa salah satu, kami singgalkan, gitu, ceritanya. Itu yang menarik, gitu. Dan ini sangatlah penting, ya. Alasannya itu tadi, short column effect. Nah, lalu, selanjutnya dalam longitudinal analysis, kita biasanya mendesain, mencari kebutuhan prategang itu biasanya full pre-stress, ya. Biasanya full pre-stress, lalu kita pasang pre-stress, gitu. Dan karena kebutuhan konstruksi, jadi kita harus memasang ini, jacking, lalu setelahnya, dan selahnya, gitu, terus. Karena metodenya adalah balance cantilever. Nah, lalu yang ingin saya garisbawahi dari pre-stress sendiri ini, desain pre-stress harus optimum. Kenapa? Karena kalau kita boros di pre-stress itu, fondasinya akan menderita, karena dia akan melawan gaya tarik dari pre-stress di sini. Jadi, sebaiknya jangan berlebihan untuk mendesain pre-stress, harus optimum. Lalu, kedua, ada yang namanya continuous stand-down. Jadi, bisa Bapak-Ibu lihat, di sini itu ada tendon yang masuk ke pier, jadi tembus pier, gitu. Jadi, di sini continuity tendon itu diperlukan untuk integritas struktur. Jadi, ketika kita potong, ya, seksinya pasti semua seksinya itu punya tendon atas dan tembawah. Seperti itu. Jadi, disarankan seperti itu demi integritas struktur. Nah, lalu ini saya ingin meluruskan lagi ya, mislead. Biasanya ada pertanyaan ketika pre-stress itu menahan servis, lalu ultimate itu siapa yang menahan? Jadi, sebenarnya pre-stress itu menahan dua-duanya. Jadi, kebutuhan trend dan tendon itu kita cari dengan seperti kuliah prategang, biasanya tegangan dari beton harus masuk tegangan izin, seperti itu. Lalu, kita mendapatkan jumlah pre-stress. Nah, lalu jumlah pre-stress itu lalu kita pasang tulangan. Biasanya kalau full pre-stress kan kita pasangnya tulangan minimum ya. Dan seterusnya. Jadi, sekarang kita punya seksion yang sudah ada tulangannya, sudah ada tulangannya dan sudah ada pre-stress-nya. Nah, ini setelah sudah tahu kebutuhan pre-stress dari tegangan, itu kita analisis seksion. Jadi, kita analisis lentur. Nah, dari yang terpasang ini berapakah MN-nya? Nah, apakah MU dari ultimate itu memenuhi, kurang dari PMN-nya? Jadi, pre-stress itu menahan dua-duanya. Lalu, selanjutnya adalah lendutan. Jadi, kalau dari RSND T1224 itu satu-satunya code yang membatasi lendutan untuk dead load. biasanya itu tergantung owner gitu, kata-katanya gitu. Jadi, enggak ada yang membatasi akibat dead load, tapi ini satu-satunya RSNI yang membatasi adanya dead load. Jadi, kalau poin B ini bisa kita lihat ya untuk dead load itu batasi L per 300. Nah, lalu untuk live load itu L per 800. Tetapi, pada LRT Jambu Debek ini, itu live load-nya adalah L per 1000. Kenapa? karena LRT ini akan jalan kereta gitu, di mana kereta itu rail-nya harus lurus. Jadi, tidak bisa kita jalan di kereta, tidak bisa kereta itu jalan ketika rail-nya naik turun gitu kan. Jadi, sangat strict, lendutannya lebih strict gitu. Jadi, L per 1000. Seperti itu. Jadi, elevation rail-nya tuntutan dari operasional kereta. Nah, walaupun ada batas L per 300, tetapi ada namanya pre-camber. Jadi, pre-camber ini didesain ketika DLSIDL selesai sudah jadi gitu, itu elevasinya adalah 0. Jadi, kita sebenarnya tidak punya lendutan untuk DLSIDL. Jadi, kita ngecek ke LL-nya saja. Jadi, itu menariknya. Kita ada pre-camber. Lalu, yang menarik selanjutnya itu modeling. Modeling itu bisa dua. Bisa dua. Dimana yang pertama adalah soil structure interaction. Kita itu memodelkan jembatan bersama dengan fondasi-fondasinya. Dan juga caspring-nya. Dan yang kedua itu adalah fix in the pile cap. Jadi, kita tidak memodelkan fondasinya di pile cap itu menjadi jepit. Gambarnya seperti ini. Jadi, yang kiri adalah SSI, yang kanan adalah jepit pada pile cap. Nah, ini kalau ditanya mana yang konservatif, tidak bisa karena ketika kita berbicara tentang deformasi, yang konservatif adalah kita menggunakan SSI. Tapi, ketika kita menggunakan gaya, yang konservatif adalah fix in the pile cap. Kenapa? Karena ketika kita memodelkan dengan fondasi, bisa jadi jembatan kita lebih fleksibel. Jadi, respon spektra akan turun. Jadi, secara gaya akan lebih tinggi yang fix in the pile cap. Jadi, sebaiknya sih deformasi, segala hal tentang deformasi kita cek di SSI, model dengan fondasi. Dan, ketika gaya, sebaiknya kita cek di fix in the pile cap. Lalu, ini adalah dinamiknya ya. perilaku dinamiknya. Nah, lalu, yang menarik lagi adalah pot bearing. Jadi, spesial span di LRT Jabodek sendiri menggunakan bearing tipe pot bearing. Sering menjadi pertanyaan. Sebelumnya, konfigurasi dulu ya. Jadi, bearing mana dan kita taruh di mana itu sangat menentukan perilaku jembatan. Jadi, kita tahu kalau perilaku dua dimensi jembatan itu adalah sendirol. Ini adalah berlaku di dua dimensi. Sedangkan nanti bearing itu kan di girder ya, kita pasang di girder. Bearing itu ada dua nih. Jadi, nanti di sini akan ada dua bearing, di sini juga akan dua bearing. Nah, bagaimana merepresentasikan sendirol dari tiga dimensi ini, bagaimana bila yang merepresentasikan ketika dua dimensi itu adalah sendirol. dan ke sana ini ya, sendi ya, ke transklusal sendi. Nah, itu apakah kita agar mencapai ini, apakah kita memasang free di sini, lalu free di sini, dan juga ini adalah guide, guide. Salah, salah. Ya, benar-benar. Jadi, gini, atau kita memasang ini free, ini free, lalu guide-guide. Ini dua-duanya sendirol, dua-duanya sendirol. Nah, tapi perbedaan tadi menentukan, jadi sangat menentukan di, nanti temperatur muayenya, jadi sangat menentukan di situ. Jadi, yang pertama itu adalah bagaimana merepresentasikan dua D sendirol, yang kedua adalah penempatannya itu menentukan perilakunya. Lalu, sering ada pertanyaan nih, sebenarnya bearing itu nahan servis saja tidak sih, atau nahan ultimit, atau nahan gravitasi saja gitu. Jadi, kalau pot bearing, di sini untuk pot bearing, itu tidak boleh rusak untuk gempa kuat. Jadi, bahkan bearing itu harus menggunakan cover strength. Jadi, ketika jembatan baru operasional setahun, tiba-tiba bearingnya sudah aus gitu, berarti kan dia gagal secara servis ya itu berarti tidak tepat gitu, maksudnya. Jadi, untuk pot bearing sendiri, bearing tidak boleh rusak untuk gempa kuat. Nah, selanjutnya adalah detailing. Jadi, kalau tadi kita ngomongin secara longitudinal ya, jadi memang longitudinal itu sangat penting merepresentasikan perilaku struktur dan seterusnya gitu. Tapi, ketika kita melakukan detailing, ya, struktur kita akan membayakan gitu. sudah jadi, kita detailingnya sangat penting. Yang pertama adalah transversal, seperti ini tipe ya, harusnya pakai V, transversal analysis of deck. Nah, transversal analysis of deck itu adalah kita setelah punya tulangan long-winded tinggal kita akan memberi tulangan di box yang seperti ini. Yang seperti ini. Yang gini-gini. Lalu, di sini-sini itu bisa ada ties, 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 ties gitu ya. Jadi, itu adalah transversal analysis of deck. Lalu, nanti juga di sini juga ada blister, lalu di sini blister juga, blister tendon, misalnya di sini blister stress bar, dan sebagainya. Jadi, detailingnya sangat banyak ya. Jadi, itu harus di cek juga. Yang kedua, yang kedua adalah kebutuhan STM. STM adalah strat and time method. Jadi, beberapa kasus itu kita harus melakukan STM. Yang terakhir adalah strong beam, weak column. Jadi, perbedaannya dari gedung itu kan strong column weak beam. Tapi, kalau di jembatan itu, strong beam, weak column. Jadi, kolom itu pasti akan plastis. Jadi, kita harus mengakomodir plastis itu. Kalau di gedung itu, kalau di gedung itu kan ini misalkan kolom. Ini beam, beam, dan sebagainya. Nah, ini kan MPR, beam. Ini MPR, beam. Nah, FE untuk mendesain kolom di sini ini pasti akan MPR beam, karena kesimbangan titik pasti yang terjadi adalah MPR beam. Tetapi, kalau di jembatan ini, kita harus mengecek MPR-nya adalah MPR kolom. Jadi, ini adalah momen MPR kolom atas, kolom bawah, terus FE sama dengan MPR atas ditambah bawah. itu lah ya, member putus dibagi L. Jadi, kita harus memfasilitasi hints-nya lah. Nah, ini adalah strat entai-nya. Ini untuk diafragma, ini untuk peer head, dan juga parapet, terus kita modelkan. Ini yang perlu saya highlight di strat entai ya. Strat entai itu yang pertama, alurnya itu kita judgment, jadi belum tentu alur yang kita asumsikan itu benar. misalkan ini kenapa harus ke sini, ke sini, ke sini. Jadi, tiap orang itu bisa jadi judgment-nya beda. Nah, yang kedua itu, kan ini dari beban ya, beban dari atas, dari gilder lah ya, beban dari gilder, nanti peletakannya di sini. Nah, itu case pertama. Case kedua, kita harus mengakomodirkan di sini ada peer, jadi di sini ada MPR, ya, momen lah ya, momen, lalu ada aksial, gitu, lalu ada geser gitu. Nah, case kedua adalah gayanya itu dari sini, lalu di sini perotakan. Jadi, ada beberapa case yang harus kita cek. Nah, lalu gaya di sini juga jangan cuma aksial, jadi aksial ini harus, si momennya ini harus di convert ke aksial, di couple gitu, jadi selain selain akibat aksial, juga akibat couple dari momen. Itu yang perlu saya garis bawahi, ya itu, untuk Stratenta ya. Nah, sebenarnya, untuk alur sendiri kan ini judgment ya, sebenarnya, Stratenta itu sebenarnya yang benarnya gimana, jadi bisa jadi judgment kita salah, kita mengasumsikan gaya itu jalannya ke sini, ke sini, ke sini gitu, tapi bisa jadi nggak seperti itu gitu, jadi sebenarnya ketika kita finite element kan, yaitu pakai solid element, itu sebenarnya terlihat Stratenta ya, bisa jadi, menurut saya sih, analisis tertinggi itu ada di finite element ya, solid element, jadi itu bisa verified masalah ini sebenarnya. Nah, lalu detailing lainnya ya, ini termasuk sangat penting, karena ketika kalau itu adalah kita jembatan oke, semuanya oke, tapi maksudnya detailingnya kurang, jadi akan jebol juga jembatan kita, gitu. Yang pertama adalah stress bar, jadi stress bar ini bisa temporary, karena biasanya itu balance cutty lever itu kan ini peer table, ini peer table, lalu nempel satu segmen di jacking, nempel lagi satu segmen lagi di jacking, gitu. Nah, biasanya dalam dalam stage itu dibutuhkan stress bar, yang pertama adalah stress bar itu kalau bisa menahan momen akibat berat sendirinya si segmen. Lalu kedua, stress bar itu biasanya kalau jacking atas ini tuh biasanya ini ketarik nih, buat awal-awal ini ketarik, nah ini harus dikasih stress bar. Yang ketiga, biasanya ini ada epoksi di sini, ASTO mensyaratkan tekanan di pertemuan itu harus 0,03, minimum 0,03 dan secara rata-rata 0,04 KSI. Jadi, biasanya, kenapa ini ada minimum sama rata-rata, soalnya kan section tuh biasanya serat-rata-serat bawah, jadi ada gini nih, jadi ya ini minimumnya harus 0,3, rata-ratanya ini harus 0,4, gitu. Lalu selanjutnya adalah SIRKI, SIRKI itu adalah kalau Bapak-Ibu mengenal female sama male, itu SIRKI itu jadi ada yang menonjol dan ada yang masuk, jadi SIRKI itu kita harus mendesain SIRKI di box girder kita, yang itu SIRKI harus bisa menahan berat segmental dan juga gaya geser yang bekerja dan juga torsi, gitu. Dan perhitungan SIRKI sebenarnya dibahas di ASTO juga, tapi apa gaya yang kita perhitungan adalah ini ya, berat segmental, kayak geser, lalu selanjutnya ada blister tendon dan blister stress bar. Ini intinya adalah blister, jadi sama kalau blister tendon berarti untuk strain, blister stress bar berarti untuk stress bar. Blister ini kalau Bapak-Ibu mengambil pre-stress itu sebenarnya angkuratnya, jadi kan ada A1, A2 ya, A1 sama A2 itu ya, A1 itu akan di transfer menjadi A2 yang lebih luas. Nah, ketika girder kita itu mepet-mepet, jadi maksudnya, ya ini kebetulan gambarnya gede ya, jadi kalau misalkan girdernya tipis gitu kan, itu kan ada batas A2 ya, jadi kita harus merefer ke, kita memasang strain itu punya keterbatasan itu, jadi ketika girdernya betonnya sangat banyak, itu yang mungkin kan tidak akan jebol ya, tapi ketika tipis-tipis gitu kan, pasti mudah jebol, jadi kita tidak bisa memasang seratus strain langsung di-jacking, karena pasti akan jebol. Lalu, ya ini kalau Bister Stress Bar itu biasanya kan ada, biasanya itu ini momen akibat ekstensristitas itu karena biasanya itu apa, di lokasi, ekstensristitasnya itu adalah di lokasinya si stress bar gitu, jadi ya semua menurut itu, lalu biasanya itu Bister Stress Bar itu biasanya di bottom ya, di sini ini, ini Bister Stress Bar, jadi ini kita harus kasih seperti ini gitu, detailingnya seperti itu. Nah, lalu shear friction ke atas ini karena biasanya tendonnya itu melengkung gitu kan ya, nah itu maksudnya itu, jadi kita harus memberikan itu. Lalu, ya selanjutnya ini sama itu ada bearing stress, bearing stress itu ini sih, lalu bursting global, local, spalling, ini juga sama gitu, jadi ini seperti mata kuliah prestress untuk intinya agar tidak jebol, jadi walaupun secara longitudinal oke, tetapi detail yang kita kurang gitu, jadi ya akan jebol juga, itu kan juga tidak bisa ya. Lalu selanjutnya fondasi, fondasi ini beberapa yang penting yang saya highlight adalah yang pertama, biasanya kan pertanyaannya adalah desain fondasi itu kombinasinya apa sih gitu, nah fondasi itu kombinasinya adalah menggunakan ISD yang ada gempanya gitu, jadi biasanya itu ada dead load, ada dead load, live load, lalu gempa gitu, jadi seperti itu, lalu setelah itu ada safety factor untuk fondasi, safety factor fondasi itu biasanya tekan untuk gravitasi adalah 2,5, lalu untuk earthquake adalah 1,67, lalu untuk tarik itu untuk gravitasi biasanya SF-nya 3, lalu untuk earthquake bisa 2, jadi ini cukup penting, lalu jarak antar pile, jadi kalau pilenya kerapetan, sekali lagi kita tahu pasti Bapak-Ibu yang geoteknik pasti sangat mengalami ketika pilenya itu berdekatan akan ada overlap, jadi akan menurunkan efektivitasnya ya, jadi harus jarak antar pile ini, lalu habis itu ada deflection checking, jadi kita tuh mau kalau untuk gempa service gitu, itu setengah inch biasanya, lalu kalau untuk ultimate biasanya 1 inch, itu juga harus masuk, jadi bisa jadi bukan force yang menentukan, tapi defleksi yang menentukan, itu juga bisa jadi, lalu ada settlement checking, jadi sekali lagi karena batas, karena kita adalah kereta ya, jadi settlement-nya juga dijaga, jadi nggak bisa naik turun relnya, karena kita itu, ada keterbatasan itu, jadi harus L per seribu settlement-nya di sini, dan nilai-nilai settlement itu harus di inputkan ke struktur, harus di cek lagi apakah strukturnya oke, jadi walaupun masuk dari batas, tetap harus dimasukin ke struktur. Nah, lalu yang terakhir ini adalah konsep bahwa fondasi tetap elastik ketika pirnya leleh, jadi karena kita tidak mau, kita harus melakukan capacity design, jadi ketika pir leleh itu fondasi kita tidak boleh gagal. bagaimana melakukannya, intinya adalah ketika kolom plastis, berarti ketika MPR kolom, fondasi itu masih elastis, jadi kita MPR kolom ini harus bisa dilawan oleh kopel dari pile-pile-nya, jadi kita cek saja ini buat menentukan itu, lalu tadi settlement-nya itu harus di input ke struktur, dan strukturnya harus oke. Nah, lalu masalah pile-cap, muncul pertanyaan, sebenarnya ketebalan pile-cap itu harus seperti apa sih? Nah, sebenarnya ada positif-negatifnya ketika tentang ketebalan pile-cap ini, jadi misalkan ya pile-cap pile-cap dari concrete box dealer balance cutty lever itu biasanya hampir seperdelapannya lapangan bola lah, jadi sangat luas sekali gitu. nah itu ketika makin tebal pile-cap sebenarnya bisa sangat membebani si pile, itu negatifnya, tetapi sebenarnya ketebalan pile-cap itu sangat dibutuhkan untuk yang pertama adalah geser satu arah, geser dua arah, dan yang ketiga itu adalah sangat menentukan untuk ini, jadi agar pile-pile-nya itu distribusinya sama besar gitu, jadi ketika terlalu tipis pasti akan ada satu pile yang menderita, jadi sebenarnya tebal pile itu sangat dibutuhkan untuk itu, jadi karena kan seperlapan lapangan bola itu, jadi luas sekali, jadi bisa jadi pile-nya itu melendut-lendut gitu kan, jadi akan mengontribusi ke pile-pile-nya itu bisa beda-beda, akan ada satu pile yang menderita, jadi sebenarnya makin tebal itu makin kaku, makin kontribusi persebaran gaya-nya makin baik, cuma itu tadi, makin tebal itu sebenarnya membebani pile kita juga, dan itu tadi ada geser satu arah dan geser dua arah, jadi kita tahu tuh kalau di sini ada peer ya, jadi harus kita cek geser dua arahnya, yang ini sejarah D per dua ya, lalu geser dua arahnya dari pile juga, gitu di cek, nah, dan yang ketiga itu adalah geser satu arah, geser satu arah itu harus di cek per ini, jadi geser satu arah itu harus di cek per lain, gitu, jadi ketebalan pile-pile cap yang menentukan itu geser satu arah, geser dua arah, lalu memastikan pile-nya itu rigid sehingga dapat mentransfer semua pile dengan sama besarnya, tapi juga kalau ketebalan membebani pile. lalu yang kedua yang saya sorotin ini pemodelan pile cap, jadi biasanya ada tiga jenis nih pemodelan pile cap, yang pertama kita biasanya pakai analisis struktur sub-etaps, gitu kan, dimodelin membran tik, membran tik, lalu ada juga dengan STM, lalu ada juga dengan finite element, solid maksudnya, solid stress, nah jadi ada beberapa kasus itu kita harus beberapa kasus kita hanya memodelkan membran tik, lalu beberapa kasus memodelkan STM, lalu beberapa kasus juga dibutuhkan finite element, nah kebetulan yang menarik disini itu fondasi Cikoko itu eksentris, jadi peer-nya itu disini nih, sedangkan pile-nya ini ada 18, ada 18, nah jadi akhirnya kita coba menggunakan finite element, jadi sekali lagi STM itu kita kita terjudgment ya, kita alurnya itu menggunakan judgment, jadi bisa benar bisa enggak, nah itu sebenarnya via ini bisa membuktikannya sebenarnya, bisa kelihatan finite elementnya, strat entai-nya sebenarnya, nah jadi disini tuh dimodelkan solid stress, lalu bisa kita lihat seperti ini, nah biasanya solid stress itu bisa kita cut ya, bisa kita cut gitu, nah ini kita tampak dua dimensinya, nah ini kelihatan ini, kelihatan apa namanya, tipe strat entai-nya bisa kelihatan sebenarnya dari finite element itu, dan juga ini tegangannya kita lihat, tegangan prinsip ya biasanya, untuk tetap kurang dari izin gitu, nah yang ini yang terakhir ya, masalah fondasi, pasti di KKJTJ itu, tadi ya, komisi keselamatan jalan, terowongan, dan jembatan, itu pasti akan meminta sati grafi gitu, jadi jembatan kita diplot, lalu kondisi fondasi juga diplot, lalu buat dilihat fondasi itu berhenti di mana, tanah keras, tanah lunak, dan sebagainya, lalu profil tanahnya kelihatan, karena profil tanahnya kelihatan, dan juga apakah tahanan ujung, tahanan friksi, dan sebagainya, jadi ini pasti akan diminta oleh KKJTJ, stratigrafi. Oke, yang terakhir, yang penting lagi, kita sudah pusover analisis. Muncul pertanyaan nih, kapan sih kita harus pusover gitu, apakah setiap jembatan harus kita pus, kapan kita harus time history gitu, jadi sebenarnya S&I 2833 itu sangat jelas ya, menjelaskan kapan kita harus time history, kapan kita harus multi mode, dan seterusnya. Nah, baik Cikoko, Sawa Celiung itu, kita zona 4 ya, zona 4, lalu jembatan lainnya, jadi, dan kita ini beraturan, kita ini lurus, jadi, sebenarnya, single mode, single mode elastik, dan multi mode elastik itu sudah cukup, jadi pemodelan single mode elastik, dan multi mode elastik itu sudah cukup, jadi tidak perlu non-elastik, gitu, tetapi, ini kriteria kapan disebut beraturan, kapan tidak beraturan, jadi di sini ada, kalau lengkung sekali, itu pasti masuk ke tidak beraturan, dan juga ini ada rasio pentang, dan seterusnya. Nah, ini kapan curve bisa kita anggap lurus, itu juga ada keterangannya, jadi, sebenarnya, baik Cikoko, maupun Celiung itu, single mode, dan multi mode itu cukup, gitu, tetapi kita melakukan push over. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang kita lihat dari push over? Yang pertama adalah performance-nya, yang kedua adalah pembentukan seni basis, dan ketiga adalah evaluasi kondisi fondasi. Jadi, push over itu di push per per pir ya, jadi, arah longitudinal dipus, arah transusional dipus, jadi semua pir dipus, gitu, dan hasilnya, itu, semuanya adalah immediate occupancy. Lalu, selanjutnya itu adalah pembentukan seni basisnya, itu kan kita tahu kalau seni basis sudah di pir ya, dan itu terjadi di pir. Lalu, habis itu, kondisi, evaluasi kondisi fondasi, karena kita tadi kan ingin, ketika pir leleh, kondisi itu kuat, gitu, jadi, di sini, kita bisa membuktikan nih, dengan push over ini, kita bisa membuktikan, walaupun tadi kita sudah ngecek ya, yang cara koppel itu, jadi, momen di pir itu bisa diimbangi oleh koppelnya kondisi, gitu, nah, tapi di push over ini bisa kita buktikan, gitu, jadi ini adalah gambar salah satu push, salah satu push, jadi, yang ini adalah kondisi pir kita, kondisi pir kita, gitu, lalu, nah, di sini terlihat nih, ini adalah besir dari pir, yang ini adalah besir dari fondasi, gitu, jadi dapat dilihat nih, ketika pirnya leleh, fondasi masih di atas, gitu, jadi ini bisa, bisa membuktikan hal itu, push over itu. Oke, nah, selanjutnya, sudah selesai ya, jadi itu, semua yang saya point out itu, yang menarik-menarik aja, selanjutnya ini adalah motivasi sharing hari ini, jadi, kalau, waktu saya diminta untuk mengisi itu, adalah, apa, amal dari ilmu adalah dengan sharing, gitu ya, nah itu, saya mencoba kreatif sedikit nih, saya cari kode yang beda nih, jadi, saya menemukan kode dari Robert Teikiyosaki, mengajarlah, dan Anda akan menerima, jadi, saya, motivasi sharing hari ini adalah itu, selain itu, selanjutnya, diharapkan ini, ada kolaborasi, gitu, karena saya, background-nya adalah akademis dan praktisi, yang di sini adalah desainer ya, jadi, kalau ada, selanjutnya, misalkan kolaborasi riset, atau proyek, bisa ke saya, bisa ke Pak Iswandi, atau bisa ke EPIC, gitu. Oke, begitu saja, presentasi dari saya, mungkin kita akan berdiskusi selanjutnya, di Q&A ya, saya kembalikan ke Pak Alto. Ya, baik, terima kasih, Vivia, untuk sharingnya, 60 menit sharingnya, Vivia, mungkin boleh minum dulu ya, dijinakan untuk minum. Oke, mungkin kita bisa sama-sama memberikan tepuk tangan, secara virtual ya, bagi Vivia, jadi, Icon Reaction bisa memberikan tepuk tangan, sangat menarik sekali, jadi, dari paparan yang disampaikan oleh Vivia, sangat compact ya, sangat padat sekali, biarpun dari, tidak semua dibahas secara mendetail, tapi secara keseluruhan, overall, ya, saya secara khusus, saya menemukan, banyak sekali transfer knowledge, dan juga, ya, sparing keilmuan ya, jadi, banyak sekali, ya, sama-sama nih, suka, tadi, poin-poin, jujur, itu ya, kayak, kita itu dilakukan, ya, biasanya, kok kita nggak ngelakuin, ya, biasanya, nggak dicek nih, kok Vivia ngecek sih, gitu ya, ini mungkin, hal-hal seperti itu, yang, bisa jadi pembelajaran, bagi kita, sama-sama, yang ada di sini, oke, mungkin, Vivia bisa bantu, untuk stop share ya, nanti, kita coba bacakan, pertanyaan, jadi bagi yang mau bertanya, bisa langsung ditujukan, ke, Epic Studio, selaku host, dari, acara malam ini, kemudian, saya mencoba, menjawab beberapa pertanyaan, terkait teknis acara hari ini, terkait materi, dan juga, link rekaman YouTube, nanti bisa di, bisa di download, jadi, materinya bisa di download, dan juga rekamannya, bisa di link YouTube kami, nanti kami akan share, di, www.epicstudio.co.id, slash, apa itu Epic Centrum, seperti yang tertera, di grup, kemudian, untuk sertifikat, memang sampai sejauh ini, kami belum menyiapkan, sertifikat, di acara ini, kemudian, pertanyaan selanjutnya, juga, acara malam ini, mungkin, terlambat join, sehingga, kehabisan tempat duduk, kemudian, salah satu teman saya, juga tadi, komen nih, katanya, ini kayak, lagi duduk, terus kita lagi berdiri bentar, terus tempat duduk kita, diambil sama orang lain, jadi, siapa cepat, dia dapat, jadi, banyak yang teman-teman, yang sudah quit sebentar, atau masalah jaringan, malah tempat duduknya, tergantikan oleh teman-teman yang lain, oke, mungkin, kita coba, bahas pertanyaan sesi satu, ini ada empat pertanyaan, yang sudah masuk, saya mau izin membacakan, pertanyaan pertama, dari Christopher, apa, Ubox Girdar, diberikan keban, sampai hancur, dalam kurung, berhubung jumlahnya, kan banyak sekali, oke, mungkin, Vivia bisa, sorry, ini, Rocky, mungkin, keganggu, screen-nya, oke, bisa dijawab dulu, Wif, pertanyaan nomor satu, maksudnya apa ya, berhubung jumlahnya, banyak sekali, setahu saya, tes beban itu, ketika boxnya sudah jadi, jadi ketika jembatannya sudah jadi, maksudnya itu, ada tes dinamik, dan tes statik, gitu, jadi, pasti KKJTC, akan melakukan tes itu, gitu, jadi sebelum, jembatan difungsionalkan, gitu, pasti akan dites itu, nah, terus, tidak ada sih, untuk satu tes, satu tes section, Ubox itu tidak ada, jadi, sebenarnya, konsepnya itu sama dengan, box girder, gitu ya, jadi kita harus, kebutuhan prategang itu, harus, kurang dari tegangan izin, lalu selanjutnya itu, dari, yang dibutuhkan, kita harus mengecek section lentur, jadi, maksudnya, dari prategang terpasang, dan tulangan terpasang itu, kita cek tahanan lenturnya, disitu ada diastu, intinya adalah sebenarnya, section proper piece, nah, itu harus bisa menahan MU, jadi, itu sih, untuk membuktikannya, dan, bedanya sendiri, box girder sama box girder itu, box girder itu, sebenarnya, kan, box girder, terpisah, kita, parapetnya, tetap, parapetnya, langsung menjadi struktural, keuntungannya apa, keuntungannya itu, kita jadi bisa memasang tendon, di daerah parapet, gitu, jadi, untuk melawan moment negatif, sangat menguntungkan, lalu, kita juga bisa mengurangi tinggi, dari box girdernya, paling itu ya, untuk tes beban, tes beban, biasanya, satu jembatan, gitu. jadi, u-box itu, yang desain, yang sistra itu ya, Viviah maksudnya ya, ya, para petnya juga ada kabel pre-stressnya, itu tadi ya, oke, kemudian, nomor dua, bagaimana mendapatkan nilai spring, dari bearing, mungkin maksudnya bearing pet ya, kemudian, yang kedua, apakah vendor menyediakan nilai ini? nah, untuk pot bearing sendiri, ini beda ya, kayak, beda dengan LRB, kalau LRB itu, kita membutuhkan, kekakuan spring dari bearing, tetapi, kalau untuk pot bearing itu, kita, langsung memesan, jadi, kita pasang, tadi, sendi roll itu, sendi roll secara dua dimensi, tapi transversalnya, sendi ya, jadi, secara dua dimensi itu, sendi roll, tetapi, secara transversal, semuanya, sendi, gitu, itu, kita keluarin deformasi, lalu, gaya, gayanya semuanya, sampai gempa kuat, karena sekali lagi, pot bearing itu, menahan gempa kuat, jadi, harus menggunakan over strength, nah, perbedaannya itu, jadi, kalau pot bearing itu, kita langsung pesen, kita langsung pesen, jadi, kita ngeluarin itu, gayanya, lalu, kita pesen ke vendor, jadi, biasanya, spesifik ya, jadi, kita nggak ngeliat, nggak ngeliat, apa, katalog, jadi, kita pesen, gitu, jadi, sangat, sangat spesifik, saya pesan bearing seperti ini, untuk long strength ini, gitu, lalu, pemasangannya seperti ini, gitu, jadi, udah diakomodir sih, untuk vendornya, jadi, vendornya sudah mengakomodir, dan, biasanya, dites juga bearingnya. Oke, baik, selanjutnya, dari, ya, ini pertanyaan kedua, ini dari Pak Wisena, ya, mungkin ini saya harus shout out juga, bagi teman-teman dosen, Pak Wisena ini dosen di Universitas Katolik Parahyangan, ada juga, tadi, Ibu Sisi, kemudian, Pak Adrian, Ibu Herni, yang hadir juga nih, Wif, kemudian, pertanyaannya, selamat malam, saya mau bertanya, jika di gedung kita kenal, ada faktor omega, terkuat lebih, untuk desain fondasi, di jembatan ini, apakah cukup menggunakan R sama dengan 1, ataukah boleh kita menggunakan kapasitas plastis, dalam kurung memen plastis kolom, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, Pak Wisena, jadi, kalau di Sisi 2833 sendiri, untuk kategori daerah 4, Jakarta itu kan 4, jadi, yang paling tinggi, itu disebutkan fondasi itu R-nya 1, tetapi ada pasal di situ juga, dimungkinkan untuk kapasitas desain, jadi, kita juga bisa, kalau kita ingin desainnya lebih optimum, itu kita bisa menggunakan kapasitas plastis dari kolom, jadi, jadi, bisa dua ini, jadi, kalau misalkan kita nggak mau pusing-pusing, langsung R-nya 1, juga bisa, tapi kalau kita mau desainnya optimum, memakai kapasitas plastis kolom, juga bisa, gitu, jadi, tapi kita harus membuktikan nih, apakah benar, ketika peer-nya leleh, fondasinya elastis, caranya itu tadi, MPR kolom harus kita, harus kita lawan dengan coupling pile, couple pile, gitu, dan harus oke, itu secara calculation ya, tetapi push-offer bisa membuktikan itu sebenarnya, jadi, sebenarnya sangat menguntungkan ketika kita punya push-offer, karena bisa evaluasi, tapi, ketika tidak dimungkinkan untuk melakukan push-offer, itu upaya yang bisa kita lakukan. Kalau untuk kasus ini, kita pakai R1 ya, Wivia, untuk kasus jembatan yang Wivia kerjakan ini? Oh, R-nya, nggak satu, jadi pakai overstrength, gitu ya, yang pertama menggunakan overstrength, jadi overstrength-nya dua kali lipat dari peer, nah, tetapi harus dibuktikan, overstrength dua kali lipat itu cukup, untuk membuktikan peer leleh fondasi elastis, nah, cara membuktikannya yang tadi itu, jadi, bisa jadi kita, overstrength dua itu nggak cukup, gitu, bisa jadi kita harusnya overstrength-nya tiga nih, ya, berarti R-nya satu ya, atau, misalkan R-nya tiga, overstrength-nya, berapa ya, kan kalau overstrength-nya dua, berarti R-nya satu setengah, kalau overstrength-nya tiga, berarti R-nya satu, gitu, jadi, nah, apakah dua ini cukup, itu harus dibuktikan, itu tadi, gitu, caranya dengan kalkulasi dulu, atau ketika kita bisa push over, itu sangat baik, karena terbukti tadi, fondasi jauh di atas, biar kita ada di bawah fondasi, iya, 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 jadi, tidak digunakan R sama dengan satu ya, Wifiya, oke, mungkin selanjutnya, pertanyaan ke tiga, dari, ini dari Ignatius Nicholas, ini pembicara narasumber kita di Epic Centrum 16, tim Epic, izin mau bertanya, pertama, untuk derailment road, sama hunting force, perbedaannya gimana ya? Hunting force itu, hunting force itu kan, tadi nama lainnya snack load ya, jadi, hunting force itu, lebih ke, apa ya, ya, jembatan beroperasi, tetapi dia, ada, bisa jadi dia kayak snack, jadi, tetapi, kalau derailment load itu, jembatannya sampai, selip, bahkan sampai menabrak parapet, bahkan sampai guling gitu, jadi, kita harus mendesain itu, apalagi parapetnya, harus kita desain tahan itu gitu. Oke, jadi, itu perbedaannya, kemudian kedua, tadi untuk derailment load kan, ada tiga, ada yang 50% LL parapet, ada yang 70% ke rel, ada yang 140%, kalau keretanya keluar rel, itu LL yang digunakan, untuk kondisi kereta kosong, atau terisi, apakah impact factor 30% dimasukkan ke LLnya? Itu, karena, karena, sangat mungkin terjadi ketika, beroperasi, jadi, terisi gitu. Lalu, apakah impact factor dimasukkan? Ya, dimasukkan ke LLnya. Dimasukkan ya, jadi, LL yang tadi itu sudah dikali 1,3 juga ya. Oke, kemudian pertanyaan terakhir dari Nicholas, tadi kan di rel men load, pas kereta keluar dari, dari jalur, ada tambahan beban sampai 1,4 LL ke dek jembatan, itu digunakan LL kereta penuh atau kosong. Kenapa bisa besarannya sampai 40% life load-nya? 140% maksudnya ya, 140% life load-nya. Jadi, di rel men load yang ini tuh kondisi ketiga ya? Kondisi, ya, 140% LL. Ya, kondisi ketiga itu karena, keretanya itu guling gitu, jadi, jadi, kenapa sampai 1,4-nya kalinya? Ya, ini kondisi ekstrim, kondisi ekstrim. Ya, mungkin ada safety factor juga, Wifi ya. Jadi, mungkin maksud pertanyaan dari Nicholas, kenapa nggak 100% aja kan keretanya? Jadi, kondisinya keretanya penuh, kemudian tetap diperbesar 1,4 kali gitu ya? Oh ya, untuk kondisi yang kedua itu, kan kondisi pertama itu 50% ya, nabrak perapet, lalu kondisi yang kedua itu, salah satu, salah satu roda itu keluar track, satunya masih di track, itu kondisi yang kedua. Jadi, sleep gitu. Nah, kalau kondisi ketiga itu, keretanya nggak cuma sleep, tapi juga guling gitu. Jadi, ya, itu yang 1,4 itu keretanya nggak cuma sleep, tapi guling. Jadi, kondisi ekstrimnya itu. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Sugilar Surya Nugraha, ini prinsip kami di EPIC. Untuk jembatan balance cantilever, apakah melakukan displacement control pada saat pelaksanaan, dalam kurung, pada saat analisis, dan juga di lapangan? Kalau digunakan, kalau dilakukan, apa perbedaan signifikan antara software dengan aktual yang ada di lapangan? Ya, oke. Jadi, terima kasih Bang atas pertanyaannya. ini jangan dilakukan, karena pasti kita, kalau balance cantilever, ingin ketemu di tengah, lalu habis itu kita ingin cambernya nol ya. Jadi, selain kebutuhan ingin ketemu di tengah, karena sangat repot ketika nggak ketemu, kita juga kebutuhan camber. Jadi, harus dilakukan monitoring displacement, geometric control ya. Nah, itu apalagi kalau longspan-nya kuningan ya, karena sangat melengkung, itu kalau nggak ketemu, chancenya lebih besar, gitu kan ya. Pasti sangat sulit, dan adikannya pasti sangat luar biasa bisa melakukan itu. Lalu, jadi ada kebutuhan itu ketemu di tengah, dan juga camber. jadi kita mengeluarkan camber itu dari analisis, nah itu kita submit ke kontraktor, nanti kontraktor akan menghitung camber untuk tiap segmen, tiap segmen di jacking, ketika ada beda, itu pasti mereka harus melakukan koreksi, gitu, agar mencapai targetnya lagi, gitu. Jadi, sangat penting sih. Oke. kalau pernah ini, pernah kejadian kalau antara software dan di lapangan berbeda nggak? Oke, jadi yang di software itu kan pasti kondisi ideal, jadi ketika camber-nya juga pasti akibat DL sama ICDL-nya software, maksudnya software akan mengeluarkan camber perlu itu berdasarkan beban yang terjadi, yaitu DL sama ICDL, jadi berdasarkan apa adanya dan ideal, kondisi ideal. Nah, apakah memungkinkan beda itu? Sangat mungkin kan sih. Jadi kan yang namanya konstruksi pasti ada, bisa jadi ada perbedaan, gitu. Nah itu ketika ada perbedaan harus dikoreksi lagi sih, jadi untuk segmen setelahnya, setelahnya gitu, harus dikoreksi lagi dan dikoreksi lagi, gitu. Lalu, apa lagi? Iya, iya, iya. Kalau misalkan koreksinya harus, harus, kalau misalkan koreksinya itu berdampak ke struktur, harus kita cek, gitu. Jadi misalkan, wah ternyata koreksinya harus dibeginikan nih, nah, itu kontraktor akan berkoordinasi pada konsultan gimana kalau ini jembatannya saya beginikan, gitu. Apakah struktur masih oke, gitu. Jadi kita cek. Jadi koordinasi, ya. Koordinasi. Oke. Kemudian, pertanyaan kedua, di sesi kedua, ini pertanyaan kelima dari Pak Muhammad Lex Tito. Izin bertanya, peraturan untuk asumsi beban arus sungai pada pilar jembatan untuk sungai diatur di mana, ya? Ini pertanyaan secara umum ya terkait pembebanan arus sungai. Vivia pernah baca nggak? Ada nggak di mana? Sebenarnya saya kurang tahu ya. karena sebenarnya Longspan Ciliwung sendiri mengangkangi sungai Ciliwung, gitu. Tapi tidak di lokasi arus, ya. tidak ada beban arus, gitu. Oke. Mungkin Pak Alto atau Pak Nikolas bisa membantu menjawab. Iya, iya. Jadi mungkin pembahasan dari Pak Muhammad ini ada di Sisi Epic Centrum yang lalu, ya. Nanti bisa diinfokan oleh tim EPIC terkait peraturan pembebanan bila pilarnya itu ada di arus sungai. Bahkan juga kemarin ada di saat dia ada di terkena beban tsunami, gitu. Oke. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dari salah satu sahabat saya, nih. Pak Andri Setiawan. Apakah ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang harus diperhatikan pada jembatan kereta api jika dibandingkan dengan jembatan jalan raya pada umumnya? Tadi sudah disebutkan dua aspek batasan lendutan yang lebih ketat. Kemudian ada Jirelmen Lod. Apakah ada aspek-aspek lainnya yang berbeda? sebenarnya menariknya LRT ini tuh karena dia itu tidak hanya kereta tetapi dia itu ringan, gitu. jadi sangat-sangat visible menggunakan steel box lalu sangat visible juga menggunakan concrete beam walaupun bentangnya sangat panjang, gitu. Tapi karena bebannya sendiri ringan itu menariknya disitu jadi masih bisa itu dan kenapa concrete box itu masih favorit dan juga balance-cantilever masih favorit. tetapi kalau jembatannya itu adalah jembatan jalan raya, ya. Jadi tidak ringan, gitu. Bebannya tidak ringan beratnya tonase lalu bentangnya panjang, gitu. Nah, itu bisa jadi dibutuhkan suspension bridge atau cable stay, gitu. Jadi yang menariknya ini sih ringan sih lebih ringannya, ya. Yang bisa saya garis bawahi. Oke, kemudian pertanyaan kedua dari Pak Andri apakah sistem monitoring dan sensing atau SHMS akan diterapkan pada jembatan-jembatan khusus ini? Mungkin Vivi ada bocoran nggak nih? Kira-kira jembatan seperti apa sih yang harusnya dipasang SHMS? Karena SHMS ini mungkin sudah sering sekali ya lihat-lihat seminar lihat penelitian terkait SHMS tapi akankah gitu ya mungkinnya akankah dan apakah jembatan-jembatan khusus misalnya LRT misalnya LRT yang bentangnya sekian dipasang SHMS? Jadi kalau LRT sepertinya belum ada ya wacana untuk memasang SHMS gitu justru di Epic Sentence sebelumnya ya Pak Nikola Sisa untuk jembatan jembatan apa Palu Empat gitu akan diwacanakan untuk menggunakan SHMS itu juga karena concern dari Jepang ya jadikan Jepang sudah mengucurkan dana sehingga ingin melihat performanya juga dan ingin dilihat SHMS-nya ini mungkin juga mengutip juga dari pembahasan-pembahasan yang lalu dari narasumber kita memang di kita ini merencanakan membangun jago ya tapi yang namanya pekerjaan monitoring ini ya gak tahu ya mungkin duitnya gak ada ya dananya dan tidak dibajetkan buat monitoring apalagi kan SHMS ini bukan teknologi yang murah jadi ya mudah-mudahan lah kedepannya nih minggu Pak Andri pulang ya di viaya dari sekolah ya nanti dia bisa menggaungkan SHMS agar gunakan di tempatan-tempatan khusus di Indonesia begitu ya oke tanyaan selanjutnya oke dari Bapak Daniel Dixon ini mungkin ada lima pertanyaan satu kenapa kategori jembatan diasumsikan lainnya bukan penting bagaimana jika pada saat operasional terjadi gempa karena kita tidak bisa karena kita tidak bisa menduga ya kapan gempa terjadi oke tetapi ketika gempa terjadi kita bisa langsung men-stop LRT gitu jadi kita tidak bertumpu kepada LRT jadi jembatan penting itu kan ketika ada gempa itu dia harus tetap beroperasi gitu jadi kita tidak bertumpu pada jembatan LRT gitu disitu bedanya sih jadi ketika gempa ya LRT akan di-stop gitu gak ada kebutuhan LRT tetap jalan ketika gempa karena ya mungkin kalau jembatannya itu jembatan penghubung buah pulau gitu kan ya tetap harus beroperasi jembatan nasional termasuk dalam tol bisa gitu kan dan diharapkan tetap beroperasi gitu masuk jembatan penting oke kemudian kedua penentuan K-spring dan damping dalam pemodelan bagaimana apakah ada cara misal korelasi dengan NSPT ini soil structure interaction mungkin maksudnya tadi ya kok ada cara simple gak berapa kali NSPT gitu Wifi ada gak biar gak mau ngitung yang susah-susah nih biasanya sih itu ya pakai L-pile ya biasanya jadi kita propertiesnya kita masukin gitu lalu kita untuk displacement satu inch bisa berapakannya gitu biasanya sih yang kami lakukan seperti itu sih dan tidak melakukan korelasi NSPT gitu sebagai tambahan juga kita harusnya melakukan itu uji lab jadi untuk settlement itu dibutuhkan data lab jadi data lab itu pasti ditanyakan di KKCTC juga oke jadi kalau dari Wifi ya gak ada gak menggunakan rumus simple korelasi dengan NSPT tapi dari L-pile dikasih gaya terus dimasukin ya sebagai kekakuan yang ada di borpile kemudian ketiga bagaimana geser friksi pada koneksi peer peer head dan peer ke fondasi apakah perlu dicek berdasarkan desain kapasitas atau bytecode saja peer head peer head monolith sih lalu peer head monolith ya jadi maksudnya geser friksi ini pakai mu kan ya maksudnya kekasaran keton itu enggak sih enggak melakukan V dari mu dari jadi beban dikalikan dikalikan kekasaran kalau beton lama ketemuan baru kekasarannya seperti apa mu nya seperti apa gitu enggak pakai itu sih jadi monolith monolith gitu mungkin ini akan jadi masalah kalau bukan case insight jadi kita ingin konstruksinya cepat jadi per modul gitu ya jadi fondasi sendiri lalu nanti peer akan ada di tempe lalu peer head akan di tempe lalu misalkan koneksinya pakai pre-stress gitu-gitu ya jadi ini mungkin akan menjadi masalah kalau enggak monolith kemudian pola beban pushover bagaimana dan penentuan performance jembatan menggunakan code apa pola pembeban pushover gimana sebenarnya baik displacement force sama eh displacement control sama force control itu ya boleh sih jadi mau pakai yang mana bisa juga dua-duanya lalu performance jembatan waktu itu menggunakan apa ya hmm hmm saya coba kalau ada ini ya sampai dilihat ya Wivia ya dia performance-nya ada di mana gitu ya ya hanya untuk mengevaluasi R aja ya ya benar tapi sebenarnya kan kita punya grafik kapasitas bertemu dengan demand spectrumnya ya nah itu kita convert kita convert aja apa misalkan IO itu drift berapa kita kita taruh kita tarik saja garis di garis di pertemuan itu maksudnya di capacity spectrum versus demand spectrum kita kita plot gitu nah ternyata dia bertemunya di kurang dari 1% drift jadi relatif sama sih untuk batasnya ya jadi untuk fully operational itu jembatan itu drift kurang dari 1% itu masuk IO gitu jadi sebenarnya nggak terlalu beda sih batasnya untuk gedung ya ya dari FEMA kalau gedung ya yang terkenal ya mungkin jembatan bisa ngacu ke situ juga ya oke kemudian pertanyaan kelima bagaimana pengujian jembatan LRT untuk layak fungsi jembatan ya setahu saya itu ya uji dinamik uji statik nah itu biasanya yang melakukan itu KKCTC jadi kalau uji statik itu trucknya langsung di ya langsung jadi tidak ada efek dinamik gitu ya jadi trucknya di dibebankan gitu jadi trucknya diem gitu kalau dinamik ya trucknya langsung langsung digerak langsung deng gitu kan ya gitu lah jadi dan 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 itu pengujiannya bisa lama banget berhari-hari ya oke mungkin pertanyaan selanjutnya terima kasih Pak Daniel ini pertanyaan dari Pak Firman Juanda Pak Firman ini salah satu ini yang membantu Budina di LRT Kuningan jadi mungkin cukup familiar sekali nih dengan pekerjaan LRT pertanyaan pertama dari Pak Firman LRT kan continuous welded tidak jointed kenapa ngambil impact-nya impact-nya 0,3 bukan 0,1 Vivi ada pandangan sebenarnya sebenarnya sih saya menanyakan terus dari saya diberitahu jointed rail sih jadi saya juga awalnya mikirnya dia welded rail tapi tapi waktu saya tanyakan itu jointed rail jadi ya ya sudah memudahkan impact-nya impact 0,3 oke kemudian persyaratan differential settlement L per seribu di cek terhadap struktur apakah tidak terlalu besar maksudnya kan ini justru makin kecil ya kalau L per seribu dibandingkan L per 800 jadi makin ketat justru jadi karena kita kebutuhan LRT itu tidak boleh naik turun jadi justru batasnya lebih ketat daripada daripada jembatan jalan raya gitu nah terus justru ketika batasnya ketat pasti differential settlement-nya ya akan ketat jadi kemungkinan maksimum settlement itu ya harusnya L per seribu jadi justru strukturnya akan makin aman gitu oke baik selanjutnya bisa di scroll mungkin sudah habis pertanyaannya mungkin kalau masih ada yang mau bertanya mungkin bisa disampaikan kita masih punya waktu beberapa menit lagi sebelum sesi ini diakhiri kalau boleh tahu berapa lama proses mungkin proses desainnya terus proses approval-nya itu lama nggak kalau desain seperti ini ya lihat saya di KKJTJ ya misalnya desainnya Wifiya dua bulan atau tiga bulan KKJTJ-nya berapa lama gitu bisa sharing ke kita jadi tergantung jadi biasanya itu KKJTJ paling biasanya itu tiga kali sidang jadi biasanya sidang satu sidang dua dan terakhir itu sidang pleno gitu timelinenya tergantung bisa kita atur jadi maksudnya kalau ingin cepat banget ya yaudah langsung aja gitu sebenarnya jadi nggak bisa cepat kok bisa cepat asalkan pembahasannya efektif gitu pembahasannya efektif lalu sidang setelahnya itu menjawab sidang sebelumnya saja gitu nggak usah mengulang lagi gitu paling itu ya oke kemudian kalau desainnya berapa lama untuk satu jembatan ya bayangan aja bagi kita nih LRT yang kan tadi itu sangat komprehensif sekali ya semua ya mungkin beda ya kelasnya ya ini kan kelasnya saya semua serba didetailkan ya itu kurang lebih dari start ya mungkin Wifi terlibat itu berapa bulan atau minggu jangan-jangan nggak ya bulannya saya lupa sih tepatnya ya tapi yang jelas itu sepertinya nggak sebulan gitu ya berbulan-bulan sih jadi di Ciliwung sendiri itu berbulan-bulan jadi dan Ciliwung itu tidak ada pergantian metode konstruksi jadi tetapi kalau Cikoko itu awalnya rencananya pakai crane dan apa pre-cash terus jadi case insight nah case insight ini tuh karena kita tahu ya from traveler itu punya kapasitas gitu jadi dimaksimalkan kapasitas from traveler jadi segmental ganti lagi itu lama juga waktu Cikoko karena ada pergantian itu karena ya kontraktor maunya sangat sayang ketika segmennya masih lama tetapi kapasitas alat itu bisa lebih dari itu jadi kita analisis orang juga gitu lama ya yang lama yang Cikoko yang Ciliwung tidak ada pergantian tapi dan karena ini desain masih tetap tetap jalan ketika konstruksi jadi ada timbal balik gitu ada timbal balik gitu jadi mengikuti juga jadwal di lapangan jadi bisa jadi nih ada 10 long span itu mana duluan sepertinya waktu itu Cikoko mau duluan tapi ternyata Cilwung duluan atau ternyata Cikoko dianalisis bisa cash insight biar cepat jadi ada 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 mengikuti lain-lain dari kontraktor karena ini paketnya design and build jadi ini kan Wifi di pihak adikarya ya ya nah terus mungkin dari saya Wif tadi kan ini kan yang ngecek kan ada Sistra gitu ya Sistra ini kan konsultan Perancis juga cerita-cerita dengan Wifiya yang lalu ini Wifiya sangat kagum ya dengan konsultan Perancis nah itu bisa di-share gak sih Wif kira-kira ya let's say nih kita lah konsultan di Indonesia dengan Sistra ini kita kuat dimana mereka kuat dimana kita lemah dimana mereka lemah dimana begitu Wif atau kita lemah semua nih gak ada kuat-kuatnya dibandingkan mereka jadi kalau gak salah Pak Iswandi itu juga ngecek pekerjaan paket yang dikerjakan oleh Sistra gitu ya timbal balik ya positifnya transfer knowledge-nya adalah jadi Wifiya belajar dari Perancis Perancis belajar dari kita itu terjadi gak dalam proses desain LRT ini seperti apa itu Wifi ya bener banget sih jadi disini transfer knowledge-nya sangat banyak ya jadi kita di-check sama OCK lalu kita juga saling mengecek gitu dengan Sistra jadi Sistra itu sangat sangat sudah sangat desain di perjembatanan itu sudah sangat-sangat detail jadi kerennya Sistra disitu semua semua di-check lalu bisa dilihat juga jembatannya bagus kan ya maksudnya tipis piratnya tipis lalu dilihat juga indah gitu ya mungkin karena kita tahu ya Perancis itu suka yang indah-indah nah jadi udah sophisticated gitu lalu software-nya sendiri juga bukan midas gitu software-nya saya lupa namanya apa tapi desainnya udah sangat pro gitu jadi kelebihan mereka itu sih lalu tetapi mereka kekurangannya ada di kegembaannya jadi kita lebih kita lebih lebih apa ya lebih kuat di kegembaannya gitu jadi ya gitu intinya gitu sih jadi yang bisa kita koreksi itu kalau nge-check kerja Sistra ini digempanya aja ya kalau di desain kapasitas detailing gitu mungkin mereka lebih detail ya lebih lebih baik begitu ya oke kemudian ini ada pertanyaan Wiv yang masuk mungkin gak usah ditayangin ini dari Handrawan Lampung mau tanya beban aja mana yang lebih besar beban angin pada gelagar atau beban angin pada kereta khususnya pada bentang spesial kan beban angin ada dua macam ya itu yang mana yang lebih menentukan yang menentukan beban tanpa kereta pada struktur jadi beda di koefisien ya beda di koefisien jadi kalau di PM60 itu kan 3 kN per meter persegi itu untuk yang kalau ada strukturnya kalau ketika ada kereta api lewat itu 1,5 kN per meter persegi jadi meskipun proyeksi areanya itu kan kalau ketika ada life load proyeksi areanya lebih besar ya jadi 1,5 itu dikalikan angka yang lebih besar tapi 3 nya ini dikalikan ketinggian girder itu kita ambil girder yang paling tinggi itu lebih menentukan jadi baik SNI 1725 sama PM60 dalam kasus ini lebih menentukan secara angka lebih menentukan beban angin pada gelagar pada gelagar tapi ada yang menarik di 1725 di PM60 itu beban angin itu yaudah 3 kN per meter persegi dikali area atau 1,5 kN per meter persegi dikali area nah tapi kalau SNI 1725 untuk yang life load itu ada kata-kata bekerja di 1,8 meter di atas jalan jadi kalau di PM60 itu gak ada kayak gitu gak ada kata-kata bekerja 1,8 meter di atas jalan jadi nah itu kan jadi ada momen disitu ya jadi kita juga yang menariknya itu sih perbedaan code jadi kalau ada perbedaan code itu lakukan dua-duanya ya lihat yang mana yang paling menentukan gitu ya gak tau itu bagus atau tidak ya bagi kita ya desain itu jadi ada dua kitab gitu ya kemudian pertanyaan selanjutnya dari Handrawan tadi untuk bentang spesial apakah pada untuk bentang spesial apakah menggunakan beban gempa vertikal nah disini disini tergantung sebenarnya apakah gempa vertikal itu sangat dominan gitu jadi bisa kita lakukan dengan menambah beban vertikal gitu tapi untuk kasus ini enggak sih kasus ini enggak pakai gempa vertikal tidak menambah gempa vertikal mungkin ini ada tambahan juga dari Pak Christopher yang tadi bertanya juga mungkin pertanyaannya saya gak tau nih Wivia sempat ngikutin gak hasil tes dinamik dengan perhitungan apakah dekat hasilnya itu biasanya konsultan pembebanan sih jadi oke ya jadi yang yang lakukan tesnya itu bukan dari konsultan perencana ya tapi konsultan pihak-pihak lain gitu ya oke mungkin nanti belum bisa di jawab yang ini Pak Christopher oke mungkin pertanyaan sudah habis terima kasih banyak Wivia mungkin Wivia ada kata-kata terakhir gitu di sesi ini apa ya oh ya paling ini sih saya terima kasih sekali atas yang Bapak Ibu yang hadir karena saya mengapresiasi gitu Bapak Ibu yang hadir jadi biasanya kan ya mungkin siapa ini mungkin mungkin Bapak Ibu bahkan lebih tua dari saya gitu tapi bisa meluangkan waktu untuk mempelajari hal baru gitu atau untuk mendengarkan sharing sharing orang lain gitu saya sangat mengapresiasi hal itu sudah meluangkan waktu dan itu terima kasih dan saya sih harapannya ya ada positifnya ya malam ini ada positifnya gitu jadi kita bisa belajar banyak jadi saya disini gak mengeluarkan angka-angka gitu karena itu sebenarnya bisalah kita hitung tetapi ini lebih ke konsepnya jangan lupa mengecek ini jangan lupa mengecek ini biasanya salah disini dan seterusnya gitu jadi ini sengaja saya buat saya buat seperti itu dan harapannya sih ya harapannya itu harapannya dari acara ini kita tuh gak terkotak-kotakan jadi harapannya kita bisa kolaborasi gitu jadi ya itu karena saya backgroundnya kan akademisi dan praktisi dimana ada desainer jadi sangat welcome nih misalkan vehicle structure interaction itu kan juga studi ya nah itu kan bisa kita kembangkan lalu misalkan sebenarnya box figure itu harus seperti apa itu bisa bisa kita kembangkan dengan finite element misalkan ternyata ternyata dari ini lebih efisien ini misalkan itu jadi sebenarnya antara praktisi dan juga akademisi itu sebenarnya saling mendukung ya saling mendukung jadi sebaiknya kita jangan melihat wah dia mah akademisi saja teoris gitu sedangkan kami orang lapangan kami lebih tahu atau akademisi melihat praktisi wah biasanya desainnya selalu salah mereka gak tahu benarnya gimana jadi baiknya sih justru kita itu saling mendukung satu sama lain jadi kita desainnya itu makin bagus makin optimum jadi harapannya ada kolaborasi bisa jadi sama saya atau sama Pak Iswandi atau sama Epic atau sama Adikarya karena menurut saya ini struktur yang luar biasa dan menurut saya apresiasi juga buat Adikarya jadi sangat banyak yang dipelajar di sini jadi mereka sangat luar biasa bisa mewujudkan LRT Jambut Depet ini dan dengan Bapak Ibu sekalian baik baik saya mewakili teman-teman Epic Studio dan juga partisipan mungkin mengucapkan terima kasih sekali Bu Vivia saya setuju sekali mudah-mudahan partisipan yang hadir di sini seperti tujuan awal dari kegiatan ini mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar sharing satu arah dan lain-lain tapi kemudian kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan apapun bisa ditujukan nanti kita bisa kontak Pak Rocky misalnya untuk minta kontak Bu Vivia boleh ya misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mungkin belum puas nih tadi ya Kok Vivia ngajarinnya tadi soal struktur interaction belum puntas nih atau terkait dengan skripsi oh ya kita di Epic Centrum ini menghasilkan beberapa kok pembimbingnya dari kampus lain ya jadi teman-teman di Epic Centrum ini juga beberapa juga banyak sekali yang kita bantu skripsinya karena kita tahu juga market kita ini bukan hanya dari ya mungkin bukan hanya dari kampus-kampus di Bandung tapi juga yang jauh seperti di Jember bahkan di Kupang dan lain-lain jadi for free saya dan teman-teman dan juga para pembicara saya rasa sepaham dengan kami bila mana kira-kira ada yang bisa dibantu gitu ya atau ditanyakan ya sangat diperbolehkan karena tadi ya Bu Vivia bilang apa tadi Vivia kata-kata terakhirnya saya lupa Vivia kayak memberi apa tadi apa ya ya itu ya oh ya 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 kan ya itu saya diubungi sama Epic katanya oh apa tadi Wak saya juga nyontek sih itu kata-kata salah satu pembicara kita jadi zakatnya ilmu pengetahuan adalah dengan membagikannya dengan teman-teman yang lain begitu ya nah ya tapi saya mencoba kreatif nih saya mencari quotes yang intinya adalah indahnya berbagi ya saya menemukan quote dari Robert T. Kiyosaki dimana mengajarlah maka kita akan menerima jadi sebenarnya ketika kita makin kita memberi kita menerima jadi disini kalau di-share gini ya memberikan dampak ke sosial ini bagus juga gitu dan memang proyeknya menarik dimana jembatannya sangat jarang di Indonesia gitu ya 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 oke saya setuju sekali ini sama seperti kata Bu Sisi ya di kolom chat sharing is caring kalau kata selebgram ya di sisi ini selebgram dari Unpar ya jadi mungkin itu kata-kata penutup dari saya seperti biasa di akhir sesi supaya acara malam ini kita ada kenang-kenangannya saya mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk menyalakan kamera boleh juga sambil kasih tepuk tangan gitu ya secara virtual mudah-mudahan one day kita bisa ketemu in person jadi tuh if sudah banyak if yang tepuk tangan secara virtual maupun secara langsung oke mungkin bisa dinyalakan kameranya kita sama-sama kami akan dokumentasikan kemudian fotonya akan kami upload ke Instagram dan juga ke grup sebagai koleksi kami kita foto bersama Bu Wifiya oke mungkin halaman ke satu bisa kita foto satu dua tiga oke kemudian page ke dua satu dua tiga oke kemudian page ke tiga satu dua tiga oke kemudian page terakhir page keempat satu dua tiga oke terima kasih banyak Bapak Ibu semua seperti biasa kami sangat mengharapkan Bapak Ibu untuk mendukung kami dengan cara follow Instagram EPIC di EPIC Studio BTG kemudian kita juga akan ada program di oh besok ya kita akan ada program mungkin buat teman-teman mahasiswa cocok ya kita akan ada EPIC posting competition hadiahnya uang tunai saya gak tau berapa rupiahnya tapi besok itu akan ada hadiahnya jadi coba di follow saja lihat ikutin kegiatannya lumayan ini di masa PSBB buat beli beli apa ya beli skin di Mobile Legends gitu kalau mahasiswa ya atau untuk beli kebutuhan yang lain jadi di follow saja di Instagram kita nanti akan disampaikan kompetisinya seperti apa kemudian terkait EPIC Centrum selanjutnya di minggu ke depan di satu atau dua minggu ke depan kami akan menghadirkan kemudian untuk kemudian di awal bulan September kami akan merencanakan untuk menghadirkan tadi ada ya Pak Andri Setiawan ya beliau adalah presiden dari komunitas terima kasih banyak semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati